Terungkap motif Gus Samsudin buat konten tukar pasangan, ingin menaikkan subscriber. Polisi mengungkap motif dibalik ide Gus Samsudin. Pengasuh pada pokan, Nur Dhat Sejati, Blitar membuat konten memperbolehkan suami bertukar istri jaminan surga. Sebelumnya, Gus Samsudin telah ditetapkan sebagai tersangka seiring dengan proses pemeriksaan kasus video viral tukar pasangan yang dijalankan di Polda Jatim sejak Kamis, 1 Maret 2024. Kepada penyidik, ternyata Samsudin mengaku sengaja membuat konten video dengan jalan cerita seperti itu untuk memperoleh popularitas penonton dan subscriber akun channel YouTube yang dikelolanya. Ya dia berharap bisa menaikkan kontennya dia dan dapat subscriber banyak di YouTube, katakan Subdit V Cybercrime di Trescrim Suspol Dajatim AKBP Charles P. Tampu Bolon, dilansir dari SuryaMalang.com. Kemudian, terkait peran Samsudin dalam video yang viral itu. Charles menerangkan, tersangka Samsudin berperan sebagai pencipta dan penulis skenario konten video berdurasi sekitar 30 menit itu. Dan video konten yang dibuat oleh Samsudin itu, ternyata memang dibuat sepenuhnya di wilayah kecamatan Kota Blitar. Pada pertengahan Februari 2024, peran Samsudin, dia yang buat skenario. Durasinya kurang lebih 30 menit. Pembuatannya bulan Februari pertengahan, terangnya. Pria berlagak sakti yang triknya pernah dibongkar pesulap merah alias Marcel Radival itu berusaha membangkitkan channel YouTubenya melalui unggahan video yang akhirnya viral di channel YouTube Embah Den Sariden. Informasinya, kedua calon tersangka itu merupakan pihak yang membantu Samsudin memproduksi dan mengedarkan konten video tersebut. Yakni, sosok berinisial V, kameramen yang bertugas merekam adegan dalam konten video tersebut. Kemudian sosok V yang bertugas mengunggah video tersebut ke channel YouTube yang dikelola Samsudin. Carus tak menampik jumlah tersangka atas kasus tersebut, bakal bertambah. Namun, pihaknya masih menunggu proses pemeriksaan terhadap ahli untuk memperkuat konstruksi hukum kasus tersebut. Akibat perbuatannya, Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan 3 UIT dengan ancaman kurungan penjara paling lama 6 tahun. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih